Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Acara selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa Kecelakaan lalu lintas Sampai jumpa di video selanjutnya Kecelakaan lintas Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai 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 jumpa di video selanjutnya 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 Dan itu tidak ada masalah. Agenda pada hari ini adalah penyerahan berkas perkara yang akan diserahkan nanti oleh dan setidik kepada saya telah kepaus milti. Sebagaimana kita ketahui bahwa perkara ini menarik perhatian, perkara menunjol dan mendapatkan atensi dari pimpinan kita. Oleh karena itu setelah saya menerima berkas perkara ini, segera hari ini juga saya akan bekerja ekstra. Dan saya upayakan untuk pengolahan berkasnya karena hanya satu berkas perkara yang tidak telah bebal. Saya harapkan minggu ini untuk tingkat uriturat saya upayakan untuk selesai dan akan nanti disampaikan oleh audien tentang teknisnya. Tentang diapakan lagi setelah selesai ini. Yang terakhir adalah kalau misalnya dalam penyebutan kami kepada bapak-bapak dan juga kepada wartawan ada kekurangan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri wabilahi topik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya penyerahan berkas perkara, barang bukti dan para tersangka atas nama Kolonel Infantri Prianto dan kawan-kawan dua orang dari dan Stadidik Buspomat kepada Kaut Milti Dua Jakarta. Terima kasih. 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 Dan tadi disampaikan oleh Brigjen TNI Edi Imran sebagai kaot milti bahwa ia akan bekerja ekstra setelah penyerahan berkas ini dan diharapkan dalam satu minggu berkas perkara ini juga bisa selesai. Saat ini kita menunggu bagaimana pernyataan resmi konferensi pers pasca pelimpahan berkas perkara kepada auditorat militer tinggi 2 Jakarta terkait dengan kasus kecelakaan dan juga pembunuhan 2 sejoli di Nagrek Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Angkatan Darat adalah dimulai pada tanggal 21 Desember 2021 di mana pihak kepolisian RI dalam hal ini Polresta Bandung menyampaikan adanya kedugaan keterlibatan Oknum TNI AD. Oke, informasi dari Polresta ini kemudian ditindaklanjuti oleh sejajaran kepolisian militer Angkatan Darat di wilayah Jawa Barat. Dari hasil pendalaman maka informasi tersebut ditindaklanjuti sampai kepada identifikasi pada tanggal 23 Desember 2021 bahwa tersangka pelakunya adalah tiga orang personil, Oknum personil Angkatan Darat. Langkah pada saat itu adalah segera mencari lokasi mereka di mana beradanya dan malam itu juga berhasil ketiganya diamankan. Dari pemeriksaan awal bagaimana telah disampaikan oleh pimpinan TNI ada upaya untuk menghindar atau menyangkal perbuatannya namun dalam proses pemeriksaan atau penyidikan yang dilakukan oleh Polisi Militer Angkatan Darat didapatkan bukti-bukti maupun pengakuan dari yang bersangkutan bahwa mereka terlibat langsung dalam tindak widana ini. Dalam proses pemeriksaan oleh Polisi Militer Angkatan Darat, pimpinan Angkatan Darat juga telah memerintahkan untuk dilakukannya tes kesehatan jiwa maupun pemeriksaan psikologi. Ini dimaksudkan juga sebagai bahan evaluasi atau masukan bagi organisasi Angkatan Darat untuk mengantisipasi di masa depan. Kami dapat sampaikan bahwa dari hasil pemeriksaan maka secara umum dapat dilihat bahwa apa yang dilakukan oleh mereka kalau ditanyakan oleh para wartawan apa yang menjadi motif yaitu upaya dari mereka untuk melepas tanggung jawab ataupun melakukan tindakan menghilangkan bukti-bukti yang menghubungkan mereka dengan awalnya adalah kecelakaan laut lintas. Namun ini berlanjut menjadi sebuah tindak bidana yang di luar batas atau di luar peri kemanusiaan. Ini yang terjadi pada saat ini. Kami selaku pengusat Polisi Militer Angkatan Darat atau penyidik yang menangani kasus ini bersyukur bahwa kasus ini segera dapat kami selesaikan dengan baik dan telah kami limpahkan kepada Auditor Militer yang tentunya akan memproses ini kepada proses hukum selanjutnya. Demikian yang bisa sampaikan singkat. Selanjutnya kami serahkan kepada Dan Pus Pom TNI untuk menyampaikan beberapa hal. Kami persiakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, om swatiasu, yang terhormat dan puspomat, kapuspenteni, kababinkum, kaburje, dan sadidik puspomat, dirkumat, yang saya cintai, saya banggakan rekerkan media yang hadir pada siang hari ini. Terima kasih. Pada siang hari ini kita bisa bertemu Yang pertama Kami dari jajaran Pus Pom TNI Mulai dari kejadian ini Dan mendapat arahan langsung dari Pangdimah TNI Untuk kasus ini Pus Pom TNI Sebagai supervisi terhadap pemangatan Memantau Pelaksanaan proses Mulai dari awal kejadian Sampai dengan selesai Tentunya Kami dari jajaran Pus Pom TNI Sangat apresiasi Dengan kerja keras Cara meraton Menuntaskan Kasus ini secara terbuka Terhadap publik Jadi publik bisa melihat secara langsung Bagaimana proses mulai dari kecelakaan lalu lintas Sampai pembuangan mayat Tidak ada yang ditutupin Komitmen dari Pangdimah TNI Sudah cukup jelas Tidak ada satupun Prajurit Yang melakukan pelanggaran Lolos dari jelatan hukum Dan ini adalah Sudah perintah dari Panglimah TNI Beserta jajaran Pala Staf Angkatan Semua Pelanggaran yang dilakukan prajurit Pasti Proses secara hukum Dan terhadap kasus ini Tentunya habis dilimpahkan nanti Akan disidangkan Pekerjaan Selanjutnya nanti akan dilakukan oleh auditor Kami Memantau terus perkembangan ini sampai selesai Sampai keputusan hukum Terhadap Para pelaku Saya kira itu yang perlu saya sampaikan Terima kasih Cara selanjutnya Kata pengantar dari Orjenteng Kepada Mas Dateng Redi Irene Lume SHMH Kami silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Yang saya hormati dan pus pomat Yang saya hormati dan pus pom TNI Kababinkum TNI Kapus pen TNI Dirkumat Kapus penat atau yang mewakili Kaut Milti Dua Jakarta Dan sak idik pus pomat Serta rekan-rekan wartawan yang saya banggakan Saya akan memberikan penjelasan Terkait di bidang penuntutan Bagaimana yang kita lihat bersama Tadi dari penyidik Telah menyerahkan berkas Barang bukti dan para terdawah Kepada Kaut Milti Dua Jakarta Setelah kami menerima berkas Dimana berkas dijadikan Dalam Tiga terdawah jadikan dalam satu berkas Kemudian Sesuai Perintah dari Pimpinan TNI Bahwa kami harus segera melakukan pengolahan berkas Sehingga kami sebelum berkas kami limpahkan ke pengadilan Tentunya kami melakukan pengolahan dan penelitian berkas Utamanya syarat formal Sahnya formal Setelah kami meneliti Dalam hal ini dari auditor militer tinggi melakukan penelitian dan pengolahan berkas Setelah dinyatakan lengkap Selanjutnya kami akan mengirimkan saran pendapat Dan konsep Kepera kepada masing-masing terdawah Yang dalam hal ini ada tiga papera Untuk yang Pamenya Sesuai dengan Tempat tugasnya Kemudian yaitu Di Korem Gorontalo Kemudian untuk yang Dua dari Tamtamanya Salah satunya yaitu Korem Jogja Dan Korem Salatiga Setelah Berkas Setelah kami mengolah berkas dan menunggu dari Kepera Kami menjelaskan bahwa Sebagaimana penjelasan daripada Kak Otmilti Kami akan berupaya semaksimal mungkin Dalam waktu satu minggu berkas selesai Dan kami akan memantau terus Terkait dengan pengolahan berkas Setelah Kepera turun Kemudian Kami limpahkan ke Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta Walaupun di dalam berkasnya ada Tamtamanya Karena sudah dijadikan dalam satu berkas oleh penyidik Sehingga sidangnya pun Ditarik ke atas Yaitu di Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta Tempatnya gak jauh dari sini Di seberang sana Dan setelah itu kami akan berkoordinasi Dengan pihak pengadilan militer Tinggi 2 Jakarta Agar Segera Melaksanakan Atau membuat rencana sidang Kami berupaya Sidang dalam satu bulan ini Nanti hasilnya dari koordinasi itu apa Tapi kami berupaya Karena ini menjadi perhatian Simpinan TNI Sehingga Perkara ini cepat selesai Demikian yang perlu saya jelaskan Secara singkat Terkait dengan Hukum acara yang kami lakukan Sebagai pihak penuntutan Sekian terima kasih Dan selamat siang Bapak Ibu yang berbahagia Acara selanjutnya adalah Sesi Tanya Jawa Terima kasih Dan Pospom TNI Dan Orjen TNI Dari rekan-rekan media Mungkin ada yang perlu ditanyakan Bersilakan Baru saja kita saksikan Pernyataan konferensi pers Dari pimpinan dan Puspomat Terkait dengan penyerahan berkas perkara Terkait dengan kasus tabrakan Di Nagrek Disampaikan setelah Pelimpahan berkas ini Tim dari Orjen TNI Akan mengolah data Diharapkan bisa selesai Dalam satu minggu Dan setelah itu Akan dilimpahkan Ke pengadilan militer tinggi Dan disampaikan juga tadi Motif dari ketiga tersangka ini Adalah melepas tanggung jawab Menghilangkan barang bukti Terkait dengan peristiwa awal Yaitu kecelakaan lalu lintas Namun berujung pada Pembunuhan berencana Dan juga penculikan Breaking News Kompas TV Kami jeda sejenak Dan tetaplah bersama kami Terima kasih telah menonton!